Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan seorang secara umum akan linear juga dengan tingkat kesuksesannya, pun dengan kekayaan yang dia miliki. Bahkan, penelitian Richard Lane dan Tatuta Panhanen menunjukkan hubungan yang ekspresional antara rata-rata IQ sebuah negara dengan GDP-nya. Namun, jika kita melihat dalam skala mikro, kita seringkali menemui orang yang paling pintar di sekolah saat kita sekolah atau kuliah tidak selalu yang paling sukses, khususnya sukses dalam definisi pendapatan. Atau sebaliknya, anak yang dalam kelas biasa saja ternyata saat dewasa bisa lebih kaya daripada anak yang pintar. Fakta ini agak kontradiktif, karena seharusnya orang yang lebih pintar akan menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk dalam hal pekerjaan. Fakta ini juga menyimpang dari rata-rata yang menyatakan kepintaran seseorang akan linear dengan tingkat kesuksesannya. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Alice Boyes, PhD, seorang psikolog klinis yang tulisannya dimuat Harvard Business Review, menyatakan sedangnya ada lima alasan mengapa orang yang pintar gagal menjadi orang yang sukses. Satu, orang pintar kadang mengabaikan skill-skill lain yang sebenarnya juga penting. Dia terlalu fokus pada kemampuan intelektual. Orang yang pintar seringkali menganggap dia pasti sukses karena kebentaran mereka, dan kurang melatih skill-skill lain yang juga penting. Padahal sebenarnya banyak hal seperti hubungan sosial, komponen komunikasi, jaringan pertemanan, dan sebagainya juga menjadi syarat kesuksesan seseorang. Dua, gajah sama tim atau timbuk dapat menjadi hal yang menyulitkan bagi orang pintar. Orang pintar saat dibangku pendidikan bisa mengecewakan berbagai soal dengan lebih mudah, tanpa bantuan orang lain. Menurut itu saat sudah memasuki dunia pekerjaan. Dia merasa lebih mengerjakan lebih baik sehingga enggan mendengarkan pekerjaan orang lain. Hal ini tentu membatasi pencapaiannya sendiri, karena tentu dia bisa melakukan pekerjaan lebih banyak jika berbekerja sama. Tiga, orang pintar sering menganggukkan kebentaran mereka, sehingga mengurangi kepekaan dan menghindari pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman dan cara pandang yang unik. Hal ini kadang diabaikan oleh orang pintar, karena cenderung merasa pendapatnya paling tepat. Bisa jadi benar, tapi tetap dia membutuhkan sudut pandang orang lain untuk memperoleh solusi yang lebih baik. Empat, orang pintar mudah sekali bosan. Saat belajar atau mengajakkan sebuah bidang atau pekerjaan, orang pintar biasanya akan lebih mudah untuk memahami bidang tersebut. Hal ini membuat dia tidak tertantang lagi untuk mendalaminya. Padahal ada bagian-bagian dalam bidang atau pekerjaan tersebut yang mungkin bukan hal ini tapi penting. Namun dia hanya sampai pada permukaannya saja. Sehingga dia lebih memilih untuk belajar hal lain begitu terus menamun hanya dia permukaan saja. Orang pintar kadang menyelesaikan masalah dengan berpikir terlalu mendalam. Dalam menyelesaikan masalah, ternyata yang paling penting adalah action, eksperimen. Karena dengan mencoba menyelesaikannya, kita akan belajar dengan kondisi nyata. Namun orang pintar kadang lebih memilih untuk berpikir terlalu dalam sehingga memperlambat mereka untuk bereksperimen dan masuk dunia nyata. Menarik memang temuan riset Alice Boyes ini. Namun untuk catatan, tentu hal ini tidak terjadi pada semua orang pintar. Dan sebagian kesimpulan bagi kita orang yang pintar, kita harus menghindari poin-poin di atas dan mencoba untuk mencari solusinya. Lalu, bagi kita yang merasa tidak pintar, jangan senang dulu. Juga karena fakta umumnya, tetap orang pintar yang lebih banyak sukses. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan skill-skill lain di luar kemampuan intelektual agar bisa menjadi sukses juga. Pada intinya, kesuksesan seorang berawal dari berbagai macam faktor dan kepintaran atau kecerdasan intelektual hanyalah salah satu faktor sehingga kita perlu mengembangkan berbagai skill yang lain. Terima kasih. Terima kasih.